tuh liat kecil banget ya kental-kental gitu kenyal-kenyal gitu cheers dulu dong oh cheers nih guys hi guys, welcome back to our channel buat kalian yang masih belum ikut di buwek jangan lupa untuk ikutin karena banyak banget yang ini tuh keren kalau kalian pengen ikutin giveaway ini jangan lupa untuk tonton video giveaway sampai habis karena kalian masih melihat ya masih banyak yang belum mengikuti persialatannya karena kenapa? kalau kalian gak mengikuti persialatannya akan di disqualifikasi jadi nanti gue taruh link ini di deskripsi guys dan juga guys kalian jangan hanya komen di satu video saja kenapa? karena nanti saat kita pilih yang menang kita bakal pilih video mana secara ancak untuk malin dipilih komennya jadi komen sebuah video guys selain itu kita juga melihat bahwa kalian banyak yang baru komen-komen di video kita tapi gak ngepost di instagram padahal syaratnya kan harus ngepost di instagram dan mention 5 temen kalian nah akunnya gak boleh fake ya dan juga kalian harus cantumkan hashtag asexperiment giveaway nah dicantumin di bawah ini nih guys ya ikuti semua persialatannya dan semoga kalian yang bentuk yuk kita langsung mulai saja eksperimen kita kembali lagi di keseruan lainnya yuk nah karena masa lalu biarlah berlalu kali ini kita akan menatap masa depan jadi kali ini kita akan membuat minuman yang masa depan yang keren banget guys jadi minuman ini bukan hanya bisa diminum tapi kalian bisa makan kalian bayangin ya kalau misalkan minuman bersoda susu jus dan semua minuman-minuman yang tidak beracun bisa dimakan makan makan wah keren banget kan cara membuatnya gampang banget guys kalian tinggal siapin minuman apapun yang kalian mau bersoda kopi kek jus kek apapun deh terserah kalian susu juga bisa nah terus kita butuh bahan kimianya hanya 2 saja yaitu sodium alginate dan kalsium kloride nah jadi sodium alginate ini sebenernya bentuknya kayak agar kali ya dia untuk pengental makanan dia juga bisa membuat air jadi kayak agak jelly-jelly gitu jadi bisa dimakan kenyal-kenyal guys cairan apapun bisa dimakan pokoknya minuman masa depan yang penting jangan beracun ya kalau nggak bisa ehh 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 oke langsung kita mulai aja eksperimennya langkah pertama kita akan buat dulu minumannya eh tapi sebelumnya seli mana ya lho lho mana tadaaaah ehh 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 jadi kita pindah ke kors yang lebih pendek guys biar lebih detail pembuatan minumannya untuk kalian jadi hari ini kita bakal jadi ku caci ehh yuk langkah pertama kita akan coba dulu dengan minuman coca cola jadi untuk coca colanya kita bakal tuangin 250 ml dan untuk sodium alginate nya kita bakal ngamburin kurang lebih 1-2 gram yuk kita masukin aja ya untuk sodium alginate nya kita masukin kurang lebih 2 gram ya guys langkah selanjutnya kita udah siapin nih minuman coca colanya beserta sodium alginate nya kita langsung blender aja guys jadi kenapa kita blender karena sodium alginate ini itu sangat susah untuk menyatu dengan cairan kalau misalnya kita hanya kocok biasa jadi biar lebih gampang lebih cepet menyatu itu kita pakai blender jadi langsung kita masukin aja ya nah caranya coca colanya langsung kita taruh aja dalam blendernya so sodium alginate nya nah sebanyak 2 gram langsung masukin aja setelah kita blender jangan lupa untuk diemin selama 10 menit kenapa? karena biar dia makin kental guys karena kalau misalkan gak ditungguin itu nanti pas jadinya saat dicampurin dengan kalsiumnya bakal bisa bocor nah untuk pembuatan minuman lainnya itu sama aja jadi kita gak usah kasih lihat prosesnya lagi kita langsung tuang aja kopi sama bau pinta sama yakutnya ya nah jadi semua minumannya udah kita blender nih guys sekarang tinggal kita masukin kalsium koloratnya ke dalam air ini guys sebanyak 5 gram gunanya kalsium kolorat ini jadi dia untuk melepaskan cairan ini agar bisa dimakan guys yuk kita masukin aja ya kalsium koloratnya ke dalam air ini nah jadi disini udah ada kalsium koloratnya dan ini yang ketiga ini agak biasa gasas putih jadi tunjukannya apa? dia mau di bilas setelah dimasukin dari cairan yang kalsium kolorat dia ngasih kimianya kalau pemenangan itu nanti gak pemenang lagi yuk kita coba nanya udah cukup kepala kita lihat lagi gak ya bim salabim bim salabim ayo bayang bayang sedikit kita harus meletakkan di dunia kita akan beri di dunia kita akan meletakkan di dunia kita akan meletakkan di dunia wii... liat liat jadi guys wooooow dia bentuknya kayak apa? kayak kecewa? atau kayak buah apa? yang penting kayak sparivennya berhasil guys ih liat lihat ih kecel banget ya lucu banget, tinggal banget gampang ya guys waaah, gapan lagi, pokok-kokoklah bisa dimakan kasih mandi minum nah, habis ini kita masukin aja dulu ke kolam bilasa kasih bilas dulu, oke nah yang kedua kita bakal coba Yaakul sih apakah dia bisa juga waaah gagal guys percaya, kayaknya karena teksturnya dia kasar banget jadi kayaknya gak bisa jadi ya langsung pake Yaakul gagal yaudah, langsung aja kita langsung coba kopi berhasil kan lihat nih, kayaknya jadi nih we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight we are heroes tonight we are heroes tonight we are heroes tonight oke, langsung kita cobain aja jus jambu ini apa kan jambu juga guys kita masukin ke kolam masa depan dari kolam ke kolam bisa high yeah, ya ha Gaji, guys! Ayo kita liat dulu penampakannya Gimana, guys? Kalian udah liat kan penampakannya tadi? Menurut kalian yang paling aneh yang mana? Nah, jadi setelah kita eksperimen, kita tahu bahwa ga semua jenis minuman itu bisa Kayak Yakult itu tadi gagal ya Ternyata mesti pilihnya yang sangat cair banget, mungkin yang kayak cola, Fanta Kopi juga masih hasilnya ga begitu bagus ya, guys Itu hasilnya kalau lu juga kayak... Nah, kalian komen sendiri di bawah menurut kalian seperti apa? Yuk, kita cobain Nah, jadi kita capcip-cap dulu ya, mana kita pilih? Capcip, cuke, labang, kuncup, udahlah, rike, jerti, tintu Nah, gua ini aja dulu Yuk, kita cobain Nah, ini nih, guys, yang gua bakal kulihat Duh, lucu banget ya, kental-kental gitu, kenyal-kenyal gitu, kayak jelly Jelly texture-nya kayak jibli-jibli Ini amat kan ya? Harusnya aman, karena dia udah food grade, jadi aman untuk dikonsumsi Yuk, kita langsung cobain aja ya Cheers dulu dong Oh, cheers Cheers Nih, guys Dia teksturnya Rasa cola banget ya, pasti lah ya rasa cola-cola ya Cuma dia luarnya kayak lapisan gitu ya Kayak makan boater sih, guys Terus mirip ya campuran jelly sama boater kali ya? Masih enak lah ya, masih oke Jadi ga selembek jelly Enak sih teksturnya ya, tapi temen sih Boleh dicoba Nah, kita coba yang kedua, jus janggunya Nih, lihat kita gigel-gigel lagi Nah, kalau ini teksturnya mirip poached egg ternyata Kalau menurut aku lebih kayak kuoti atau enggak kulit pansit gitu Kayak pansit gitu ya, tapi ini mirip juga sama ini loh Kayak dagung ayam ya Dadah ayam ya Tutur kayak dadah ayam, guys Itu, dadah ayam atau salmon yang udah pucut kali ya? Yuk, langsung cobain aja ya Yes I need you to listen, I need you to hear Hmm 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 I'm greener Malay-alay di dalam Hmm, ini teksturnya popping boba Enak banget, guys Meniap-menuap minuman masa depan Gila nah tapi yang ngerakin nih aduh penampilannya oh penampilannya ini kayak daging sapi iya, kayak pupu-pupu kayak pupu iya aduh ya dong kita mikir positif, itu kayak stick kan kalo gak tau orang don't judge book by its cover kita jangan lihat warnanya aja kita lihat dalemnya showtrain ya coba ini ngerakin nih ya kamu dua nih doa nih silahkan cheers ya apa kan i hahaha 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 jadi sih jadi guys ya, tapi kayaknya paling gak cocok nih kopi ya rasanya aneh banget, teksturnya juga aneh banget rasanya aneh tadi yang juice sama yang koala masih oke ya ini lho kalo ini emang ngerasa kopi cuman kayak hentel terus banyak jenis kian tapi yang penting keren kan guys kapan lagi minuman bisa dimakan yang penting eksperimen berhasil kelar sudah eksperimen kita hari ini gimana guys menurut kalian yang bagus yang mana dan yang menjijikan tuh yang mana kalo menurut kita sih yang kopi bener-bener gak enak banget dan jangan dicoba di rumah dan gak semua minuman itu ternyata bisa buat dimakan nah kalo kalian suka sama video kita atau ide untuk konten selanjutnya atau ingin part 2 dari ini komen di bawah ini ya nah jangan lupa share ke semua temen kalian dan subscribe see you on next video bye bye